Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak Cutes, bisa diciptakan bagaimana kronologis dari penyerahan diri kelompok DIN MINIMI kepada pemerintah Indonesia? Saya sebenarnya hubungan dengan mereka itu dari jadat jawa selama ini. Dari Jakarta, ya terlewat telpon lah. Ya, itu pun dengan perantara. Lalu pertemuan fisik. Saya itu ya tadi malam itu. Jadi berapa lama proses ini sudah berjalan, Pak? Pak Sutioso, apakah Anda dapat mendengar kami, Pak Sutioso? Empat jam untuk menuju ke tempat itu. Betul kan? Nah, lewat apa namanya, petunjuk jalan mereka, yang pakai sepeja motor itulah saya sampai tempat sana. Dan ya saya lihat mereka sangat menjaga. Ini tuh. Halo Pak Sutioso, bisa diciptakan kembali karena tadi kami mengalami gangguan teknis dalam sambungan. Sudah berapa lama proses ini terjadi untuk bernegosiasi dengan mereka? Jadi, negosiasinya terjadi malam. Ya, di tiket mereka lah itu. Tiket mereka dan tadi. Tadi malam, ya. Lalu semalam itulah kita bicara. Ya. Nah, hasil dari pembicaraan itu tadi pagi mereka secara resmi menyerahkan diri 120 orang. Lalu senjatanya 15 ucuk. Plus munisi kira-kira satu karung lah. Baik, setelah penyerahan diri ini, Pak, proses apa lagi, Pak, selanjutnya? Ya, kita kan harus memberikan kompensasi. Ini namanya penyelesaian dengan soft approach, ya. Kita ingin dengan cara-cara damai, baik-baik mereka bergabung lagi dengan kita. Dan perlu diketahui, kelompok din minimi ini, bukanlah sebuah kerombolan parates. Dia bukanlah merampok yang suka nyusahin rakyat, ya. Karena itu saya lihat, rakyat di sekitarnya pun mengerlulukan dia waktu berangkat dengan saya itu. Ya. Nah, mereka itu hanya kecewa dengan elit-elit GAM yang sekarang ini lagi berkuasa di provinsi Aceh Darussalam tentunya, kan. Nah, itu saja. Jadi tuntutan-tuntutan mereka juga tuntutan yang masuk akal, gitu. Yang rasional, lah. Tuntutan apa yang mereka ajukan pada saat bernegosiasi? Misalnya, dia minta reintegrasi dilanjutkan. Reintegrasi sesuai Helsinki, perjanjian. Yang kedua, minta si inong-inong bali atau janda-janda GAM itu diopening, kan, gitu. Keceateranya. Jatin piatu, anak-anak GAM, manteng GAM di Bliara itu kan belajar semua. Lalu yang keempat, dia minta agar KPK bisa turun ke mana, provinsi Aceh, ya. Tentu saja ini kan saran yang baik, gitu. Karena mungkin dia melihat ketidakperesan pengelolaan APBID, misalnya, kan. Oke, apakah ada syarat? Yang kelima, dia minta, nanti dalam Pilkada tahun depan, 2017 nanti, itu ada peninjau independen. Kan bagus, gitu, kan. Nah, yang terakhir, tentunya minta amnesti. Dan ini sesuatu yang wajar aja, karena kelompok GAM yang madulu perjanjian Helsinki juga semua dapat amnesti, kan. Mereka juga wajar aja, kita kasihkan. Mereka meminta amnesti dari dugaan kejahatan yang mana? Apakah ini juga menghapus dari dugaan kejahatan yang mereka lakukan terhadap anggota kepolisian dan TNI? Ya, 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 betul, kan. Mereka ini kan bukan kelompok GAM saja, mereka merasa nggak pernah melakukan apa-apa. Yang pernah berhadapan dengan, ada perubahan dari kepolisian dan TNI itu adalah kelompok lain, gitu. Karena ada tiga orang yang menangkati dari mereka, gitu. Iya, jadi mereka ini dengan tutupan-tutupan kan kelihatan bahwa dia itu bukan ingin memisahkan diri dengan NKRI, dia bukan nguntut jangan aneh minta uang dan sebagainya, tidak ada seperti itu. Dia kelihatan dewa saja dengan penguasa sekarang yang ada di Provinsi Azadarusara. Baik, terima kasih Pak Suti Yoso sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf atas komunikasi yang sedikit terganggu karena buruk. Dan selamat atas proses tersebut untuk Indonesia. Kita beralih ke informasi badan narkotika nasional terus melanjutkan proses hukum terhadap tiga.